Setreskoba, Polres Magetan mengungkap kasus peredaran narkoba dan obat-obatan ilegal. Petugas mengamankan 7 orang tersangka pengedar narkoba dan penjual obat kuat pria. Setreskoba, Polres Magetan mengamankan 7 orang tersangka kasus obat terlarang. 5 diantaranya merupakan kasus narkoba dan 2 tersangka lain merupakan kasus penjualan obat kuat tanpa memiliki izin. Kasat narkoba Polres Magetan AKP Didi Hari Hendro mengatakan untuk narkoba semuanya merupakan pengedar yang ditangkap di lokasi yang berbeda. Sementara kasus penjualan obat kuat karena tersangka diduga memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Mereka melakukan penjualan dengan sistem online dengan target para pria dewasa. Penjualannya adalah kepada masyarakat terutama yang laki-laki. Kalau narkoba ini pengguna atau apa? Narkotika ini adalah pengedar semua. Jadi pengedar. Kita terhadapkan pasal 114, Yontong 112. Dari mana pengedar? Jadi rata-rata pengedar yang bisa kita amankan itu satu yang dari belitar yang lainnya itu tidak dikenal. Karena lewannya handphone. Handphone-nya setelah kita cek mati semuanya. Dari pengunggapan kasus narkoba atau obat kuat, polisi masih terus melakukan pengembangan. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang merupakan jaringan mereka.